Selamat malam Membaca firman Tuhan dan merenungkannya Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami sungguh mengucap syukur Di tengah suasana yang penuh dengan sukacita ini Kembali kami bersama-sama Mau sejenak merenungkan firmanmu Tuhan berikan kekuatan buat kami Tuhan mampukan kami Agar setiap saat kami merenungkan firmanmu Kami dikuatkan untuk dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ephesus pasal yang keempat Dayat 26 Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu perbuat dosa Janganlah matahari terpenam Sebelum padam amarahmu Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada satu buah cerita Saudara-saudara Ada seorang pria Sedang asik-asik yang mengendarai sepeda motor Dan tiba-tiba saja di perintasan lampu merah Dia diberhentikan oleh seorang polisi Lalu polisi itu Bertanya sesuatu kepada sang pria itu Maaf mengganggu perjalanan Anda Bisa lihat sim Anda Lalu si pria ini Menyerahkan simnya Ini Pak Dengan santai Lalu polisi itu terkejut ketika melihat sim Si pria ini kaget Wah Ini orang di jenggotan Tapi kok di foto gak jenggotan gitu ya Lalu dia bilang polisinya saudara Kok foto yang ada di sim ini gak sama Dengan wajah Anda ya Lalu si pria ini mencoba untuk membela diri Saudara-saudara Ya iyalah Pak Itu kan saya pinjem punya teman saya simnya Pak Lalu dengan jengkelnya polisi itu marah saudara Kenapa kamu memakai sim orang lain Kamu tau gak Berarti kamu itu telah melanggar Lalu lintas Lalu si pria ini Dengan ya sedikit Kesel juga Loh Kenapa Bapak marah-marah ya Orang teman saya aja yang minjemin sim ke saya aja gak marah-marah Kenapa Bapak meski marah saya yang pakai sim orang lain Polisinya bingung saudara Nah Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan gitu Sinistus itu hanya Sedikit cerita yang mungkin menyadarkan kita bahwa Betapa gampang yang kita marah saudara Marah itu memang gampang saudara Sangat-sangat mudah saudara Ada begitu banyak hal Dari yang paling besar Masalahnya Atau bahkan hanya persoalan yang paling sepele Kalau kita mau mencari alasan untuk marah itu gampang sekali Pasti dengan gampang marah karena Hanya karena persoalan saudara Ya benar saudara Marah itu memang gampang sekali bagi kita untuk melakukannya Tapi yang paling sulit Itu Adalah marah Tapi pada posisi yang benar Ada seorang filsuf dia mengatakan begini saudara Setiap orang itu bisa marah Boleh marah katanya Dan itu sangatlah mudah Dilakukan oleh siapapun tidak pandang bulu bisa marah saudara Akan tetapi Marah pada orang yang benar Marah dalam waktu yang benar Dalam tujuan yang benar Dan dengan cara yang benar Itu adalah Satu persoalan yang tidak mudah Dan tidak semua orang bisa untuk melakukannya Membaca Kata-kata ini sangat luar biasa saudara Jadi Bapak Ibu Saudara Kasih di dalam Tuhan Ketus Kristus Kita boleh saja marah saudara-saudara Tidak ada yang melarang kita untuk marah Tapi Yang harus kita ingat Yang perlu kita pahami saudara-saudara Bahwa Di dalam kemarahan kita itu Janganlah kita sampai berbuat Suatu kesalahan saudara Kalau kita ditanya Kapan terakhir kali kita marah saudara Pasti kita berpikir Kalau untuk sekedar menjawab itu sangatlah gampang saudara Tidak susah Tapi untuk menjawab pertanyaan Yang satu lagi seperti ini saudara Kapan terakhir kali Saudara marah Tapi bukan marah karena benci Itu yang mungkin terkadang tidak mudah Untuk kita temukan saudara Nah saudara-saudara Dalam pembacaan Alkitab kita pada pengamal ini Saudara ada Satu ciri yang begitu menggambarkan Marah Namun tidak sampai Berbuat kesalahan Atau berbuat nusah saudara Firman Tuhan berkata Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Kemarahan yang tidak kunjung usai Kemarahan yang dipendam Kemarahan yang dicari-cari Kemarahan yang tanpa alasan Itulah yang tidak dibenarkan Mungkin Mbak Ibu saudara Ingat tentang perkataan Ya bagaikan api di dalam sekam Tampaknya memang Dia tidak besar apinya Kecil Seperti bara Ya saudara-saudara Ya bisa dibilang Sudah tidak ada apinya Sudah tidak akan nyala Nama saudara ketika Angin Berhempus Meniup Sekam tersebut Yang tadi ada baranya itu Lama-kelama Api itu akan menjadi Membesar kembali Dan itulah kemarahan Api kemarahan itu Muncul kembali Dan siap Melahap apa saja Yang ada di sekitarnya Saudara Jadi Alangkah baiknya Kita marah Yang benar-benar marah Tapi setelah itu Kita meredah Tanpa dipendam Tanpa diungkit Tanpa disimpan Simpan Saudara Nah apa yang sudah dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita melihat ya Di dalam Injil Matius 5 Ayat 22 Itu jelas sekali Dikatakan bahwa Setiap orang yang marah Sudah berbuat dosa Nah kalau memang seperti itu Tentu kita ingat Saudara Ketika Yesus marah Dibait suci Apakah berarti Tuhan Yesus juga Berdosa Saudara Tuhan Yesus bersalah Saudara-saudara Lalu bagaimana caranya Supaya kalau kita marah Tapi kita tidak Berbuat dosa Kita tidak disalahkan Saudara Nah Bapak Ibu Sudah kesini Dalam Tuhan Yesus Kristus Perlu kita pahami Bahwa dalam Bahasa Yunani itu Ada dua jenis marah Yang pertama adalah Orgi marah Yang berkepanjangan Saudara-saudara Dan yang kedua adalah Tumos Marah yang sekali Saja Sekilas saja Saudara Lalu kita memperhatikan Bahasa Yunani Yang dipakai di dalam Injil Matius 5 Ayat 22 Dan Di dalam Pembacaan Efesus 4 Ayat 26 Ternyata itu sama Yaitu Orgi Marah Orgi Tetapi kalau di dalam Efesus 4 Ayat 26 Meskipun dipakai Kata orgi Tetapi justru ada Sebuah nasihat Di sana Saudara Yaitu supaya Marah kita Tidak berkepanjangan Tidak berlarut-larut Tidak dipendam-pendam Tidak disimpan-simpan Saudara Sampai matahari Tenggelam Seperti Api dalam sekam tadi Yang diilustrasikan Saudara Dan kemarahan Yesus Yang kita sempat singgung Tadi ketika Yesus marah Dibait suci Itu layaknya Api yang besar Tapi langsung Redah Marah Marah karena Ada alasan Marah Yang punya Dasar Tetapi ketika Yesus marah Dia tidak Menyimpan Dendam Sedikitpun Dia tidak Menyimpan Kebencian Sedikitpun Dia marah Untuk menegur Dia marah Untuk membenarkan Setelah itu Redah Nah Jadi saudara-saudara Dari sini kita bisa Memahami Bersama-sama Bahwa yang Dianggap Berdosa itu Yang dianggap Salah ketika Marah itu Adalah marah Yang berkepanjangan Apalagi sampai Dendam Terpendam Dalam hati Berapa tahun Kedepan Muncul lagi Diukit lagi Itu yang Sangat-sangat Disalahkan Sedangkan Nasihat Rasul Paulus Di dalam Efesus 4 26 Sekalipun Dipakai dengan Kata orgi Di situ Tetapi Penekanannya Justru Supaya Merubah Sifat Seseorang Merubah Sifat Dari marah Orgi itu Menjadi marah Yang singkat Bukan marah Yang berkepanjangan Nah marah Yang singkat Ini Masih bisa Di Toleransi Sehingga Boleh Di Artikan Oleh Paulus Sebagai Marah Yang Tidak Berdosa Tetapi selalu Ada bahaya Kalau kita marah Memang Sudara Itu apa Ya ketika marah Kita menjadi Kesal Yang berkepanjangan Bahkan Tidak sedikit juga Orang ketika Marah Dengan Seseorang Akhir Jadi Benci Dengan Orang Tersebut Padahal Yang harus Kita Benci Yang harus Kita Tidak Suka Itu adalah Sifatnya Atau Kesalahannya Tapi bukan Orangnya Sudara Bapak Ibu Sudara Jujur Selalu Ada bahaya Kalau kita Marah Kalau sampai Marahnya Itu Menjadi Marah Yang Dipendam Nah disinilah Sudara Kemaran kita Sudah Dipakai Oleh Kuasa Jahat Untuk apa Untuk Membuahkan Dosa Untuk Menghadirkan Dosa Dalam Hidup Kita Nah Bapak Ibu Sudah Kasih Dalam Tuhan Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Agar Kemaran kita Tidak Berkepanjangan Menjadi Marah Yang Orgi Tadi Saya Kira Apa Yang Rasul Paulo Sudah Nasihatkan Dari Jemaat Yesus Tentu Kita Bisa Renungkan Bersama Dan Itu Sangat Jelas Sudara Segera Selesaikan Ketika Kita Menjadi Marah Jangan Pernah Marah Tanpa Alasan Katakanlah Apa Alasannya Bahwa Kita Marah Terhadap Siapapun Keluarga Kita Suami Kita Istri Kita Anak Anak Kita Orang Tua Kita Atau Bahkan Tetangga Kita Sudara Sudara Kita Yang Lain Jangan Pernah Segan Jangan Pernah Gengsi Meminta Maaf Kalau Ternyata Kemarahan Kita Bukan Pada Tempatnya Terhadap Mereka Lalu Jangan Pernah Ragui Lagi Kembalilah Berdamai Dengan Mereka Dan Bawa Doa Agar Mereka Sungguh Disadarkan Akan Kesalahan Yang Mereka Lakukan Dan Kita Menegur Mereka Kita Marah Karena Untuk Mengingatkan Mereka Sudara Sudara Kasih Dalam Tuhan Jangan Sampai Ada Lagi Istilah Apalagi Sebagai Jemaah Tuhan Tiba Tiba Tanpa Alasan Marah Kalau Kita Pernah Diperlakukan Seperti Itu Tiba Tiba Ada Orang Marah Tanpa Alasan Yang Mungkin Berpikir Positif Ajalah Mungkin Tidak Dapat Angpau Tahun Ini Pokoknya Kita Tetap Selalu Melakukan Apa Yang Benar Dapat Tuhan Terutama Jangan Pernah Sekali Kita Marah Dan Menimbulkan Kebencian Dan Dendam Di Dalam Hati Kita Kiranya Tuhan Menguatkan Tuhan Memberkati Dan Senantiasa Memimpin Kita Agar Hati Dan Pikiran Kita Berkenan Di Adaman Tuhan Amin